Intro Halo sobrat mime Kita gas lagi da feng haonya Dan ini adalah part terakhir untuk feng hao sebelum mentok cuy Terakhir kali gue baca di hari minggu Oke langsung aja yuk kita gas kan lagi feng haonya Langsung aja kita gas kan Besok harusnya part baru sih Judul baru oke Yuk langsung aja kita gas kan Intro Mereview sedikit dari part sebelumnya Setelah feng hao memenangkan turnamen 3 mansion disini Feng hao dia pergi ke area pasar Untuk dapat membeli bahan-bahan Untuk membuat sebuah antidote Untuk istri dan juga anaknya Namun sayangnya ketika feng hao dia Ingin berbelanja barang-barang yang ingin dia butuhkan Ternyata benda-benda itu tidak ada di tempat ini Hingga datanglah seorang pria Datang menyapa dirinya Dan dia adalah murid dari akademi Tianji Yang bernama Chen Bo Dimana pria ini datang menyapa feng hao Dan juga memperkenalkan diri Ah iya Aku adalah feng hao Salam kenal Ucap dari feng hao menyambut kata-kata dari bocah itu Namun disini bocah Chen Dia pun bertanya Apakah feng hao sedang mencari Bahan-bahan untuk dapat membuat sebuah antidote Untuk teknik rakun yang sebelumnya itu Ya hal itu pun dibentarkan oleh feng hao Tapi disini feng hao dia mengatakan Kalau dirinya telah mencari selama tiga hari Tapi sayangnya dia belum menemukan benda-benda yang memang ia inginkan Dan disini feng hao dia juga bertanya Apakah senior Chen kau memiliki bahan-bahan yang memang aku butuhkan? Tanya dari feng hao Tapi disini senior Chen dia mengatakan Kalau dirinya tidak tahu benda apa yang memang diinginkan oleh feng hao Tapi setidaknya aku memiliki beberapa bahan yang mungkin saja ini berguna untuk dirimu Yaitu dua buah harta surgawi Ya harta tingkat surgawi Dan dia berniat memberikannya kepada feng hao Mendapatkan dua harta tingkat surgawi Jelas hal itu membuat feng hao sangat senang Dan dia juga mengucapkan terima kasih tentunya Ah terima kasih senior Chen Dan aku tidak pernah melupakan kebaikanmu hari ini Dan jika di masa depan kau mengalami sebuah kesulitan Ya aku akan pasti membantu dirimu Ucap dari feng hao Namun disini senior Chen yang tahu Kalau feng hao memang menginginkan bahan-bahan untuk dapat membuat antidote Dia pun memberikan sebuah rencana Ah bukan rencana Saran Saran kepada feng hao untuk Membuat sebuah daftar barang-barang apa yang memang dibutuhkan oleh feng hao Dan segera melapor ke akademi sheng tian Biarkanlah akademi yang mengaturnya Mengatur sebuah misi Untuk para murid-murid mencari bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh feng hao Mendingan hal itu Membuat feng hao pun sadar dan juga terbuka pikirannya Kalau ternyata ada juga metode seperti itu Untuk mencari bahan-bahan yang memang dia inginkan Maka dari itulah disini feng hao dia ingin segera kembali ke akademi sheng tian Dan menjalankan rencana yang diucapkan oleh senior Chen Tapi ketika feng hao dia akan pergi disini Bucah ini dia mengatakan Ah tunggu dulu senior feng Aku datang ke tempat ini juga ingin mengantarkan sebuah pesan Dan ya aku mendapatkan sebuah pesan dari direktur wan Untuk meminta anda untuk menemuinya Ucap dari senior Chen Diundang langsung oleh direktur dari akademi sheng tian Membuat feng hao dia memutuskan untuk pergi menemui pak tua direktur itu Hingga beberapa saat kemudian kini mereka pun tiba di sebuah aula mirip direktur itu Namun ketika mereka tiba di tempat ini Direktur wan dia meminta kepada senior Chen untuk pergi dulu Nah kau bisa pergi Ada yang ingin aku bicarakan empat mata dengan feng hao Maka datulah setelah senior Chen dia pergi disini feng hao tentunya Dia menyapa direktur wan dengan sangat sopan Salam direktur wan murid feng hao menyapa anda Ujia dari feng hao Ya aku melihat dirimu Dan kau mendekatlah Ada yang ingin aku berikan kepada dirimu Ucap patua itu Dan kini patua itu dia menuangkan secangkir air Kedalam sebuah mangkuk untuk feng hao Dan untuk feng hao tentunya mendapatkan sambutan yang seperti ini Dia sungguh sangat senang dan mengambilnya secangkir Ya semangkuk sih bukan cangkir Dan langsung meminumnya Dan ketika feng hao dia meminum air yang ada di dalam mangkuk itu Dia pun merasakan Kalau sensasi yang sangat luar biasa dapat ia rasakan Dan itu juga membuat feng hao dia berujar Wow benda apa ini? Ini sangat luar biasa Dan ketika aku meminumnya Aku merasakan sensasi terbakar di dalam tubuhku Dan ini tapi terasa sangat nikmat dan juga nyaman Pikir dari feng hao yang bingung benda apa yang dia minum itu Namun melihat feng hao yang sepertinya bingung Dengan benda apa itu Dan iya sensasi yang luar biasa di dalam tubuhnya Membuat pak tua ini dia mengatakan Kalau air itu adalah sebuah air yang dibuat Dengan ramuan nektar imortal Bahkan pak tua ini dia juga mengatakan Kalau seorang dewa saja ketika mereka meminum air itu Mereka agak sedikit oyong Huh benarkah dewa juga bisa oyong Ucap dari feng hao yang Dia juga agak sedikit mulai goyang cuy Tapi disini feng hao dia juga merasakan Kalau sepertinya jika saja dia tidak memiliki tubuh kekuatan ilahi tertinggi Pasti dia udah pasti tumbang cuy Tapi dia masih dapat menahannya berkat ya kekuatan tubuh ilahi tertinggi miliknya Namun disini selain merasakan sensasi panas dan juga nyaman Disini feng hao dia juga ternotis Karena saat ini diisi kepalanya Dia merasakan sesuatu yang lebih kompleks lagi Seolah-olah dia dapat melihat dan juga berbicara dengan alam semesta Dan itu membuat feng hao merasakan Apa ini? Perasaan ini seperti aku dapat berkomunikasi dengan alam semesta Dan selesai sensasi apa ini? Pikir dari feng hao yang bingung Dengan efek dari air yang telah dia minum itu Namun melihat feng hao yang sepertinya dia mulai sedikit goyang Membuat patua ini dia berujar Nah ada apa? Kenapa? Apakah rasanya sangat enak? Dan apakah kau ingin secanggir lagi? Ucap patua itu Namun ketika patua itu dia ingin mengambil tekonya lagi Lah mana tekonya? Ih lang cuy Tapi ketika dia melihat ke alam feng hao Lah ternyata teko itu telah ada di tangan feng hao Dan feng hao dia langsung menuangkannya sendiri Dan langsung gelegek-gelegek aja cuy Langsung ditenggak Dan itu membuat patua ini yang melihatnya dia pun syok Ah apa? Bagaimana mungkin teko itu bisa ada bersama dengan dirinya? Bahkan aku tidak melihat dia mengambilnya Ucap dari patua ini yang bingung Dan melihat feng hao yang sepertinya Udah mulai goyang dan Tidak dapat mengontrol dirinya Membuat patua ini dia berpikir Apakah mungkin saat ini feng hao Telah menjadi bagian dari alam semesta Hingga membuat dirinya dapat bertindak Dan juga bergerak secepat itu Anak ini dia Dia benar-benar gila Pikir patua itu Namun untuk feng hao Dia merasakan sensasi yang luar biasa Dari setiap tegukan baru yang dia dapatkan itu Dan dia merasa sepertinya Dia Seperti seorang dewa Dewa tertinggi yang ada di dunia ini Karena ya Sensasi oyongnya itu Karena memang sensasi yang sangat luar biasa Didapatkan oleh feng hao Membuat dia Ingin lagi-lagi dan terus lagi-lagi menenggak air itu Maka dari itulah Tidak lagi menggunakan cangkir Feng hao dia langsung mengkokopnya aja cuy Dari tekonya Dan dia merasa Sangat luar biasa Tapi melihat feng hao yang langsung menenggak bae Banyak-banyak Membuat patua ini Dia langsung Mengambilnya kembali Dan dia juga bergerak Nak Apa yang kau lakukan? Kau terlalu banyak meminum benda ini Aduh Kau tidak bisa minumnya sebanyak itu nak Ucap patua ini yang panik Karena sejatinya Disini patua ini dia mengatakan Kau air ini Nektar immortal ini Adalah air yang sangat luar biasa Dan benda ini adalah benda yang sangat berharga Dan aku telah menyimpannya selama ribuan tahun Dan bisa-bisanya dia meminum semuanya Wah gila Anak ini Dia tidak bisa dibiarkan Ucap patua itu Maka dari lah Hingga beberapa saat kemudian Mungkin sekitar 1 hingga 2 jam Setelah efek dari air itu hilang Disini feng hao pun Akhirnya dia dapat kembali mengontrol dirinya Dan disini feng hao dia juga sadar Apa yang telah dilakukan sebelumnya Yang sangat tidak sopan Maka dari itulah Disini feng hao dia meminta maaf Kepada patua itu Senior Direktur Maafkan saya yang tidak sopan seperti itu Dan saya bolehkah bertanya Sebenarnya benda apa itu? Direktur Wan Ucap dan feng hao Disini patua ini dia mengatakan Kalau benda itu Atau minuman itu Sejatinya terbuat dari nektar Dan juga sebuah ekstrak dari teh Teh khusus Yang memang sangat luar biasa Teh yang harganya sangat-sangat mahal Karena sejatinya Satu tetes ekstrak itu saja Harganya setara dengan item tingkat surgawi A-apa Mendinger hal itu Jelas membuat feng hao dia Shock dan juga kena mental cuy Karena dia udah minum satu teko Bukan satu gelas ataupun satu cawang Tapi satu teko Waduh Dan itu jelas membuatnya bingung Dan A-apa Itu seharga dengan item tingkat surgawi Ya Hal itu pun dibenerikan oleh patua ini Karena sejatinya Patua ini dia juga mengatakan Untuk orang biasa saja Mereka cukup meminumnya satu tetes saja Dan itu Telah cukup berguna Sangat banyak untuk mereka Dan untuk orang-orang biasa Ketika mereka minum satu gelas Ataupun satu cawang Mereka akan dapat Ya Mendapatkan sebuah Pencerahan yang sangat luar biasa Dan mereka juga dalam sekejap Dapat menaik kerana sahin Puji apa? Tua itu yang membuat feng hao dia Shock apa? Satu cawang Dapat membuat Orang-orang Naik tingkat kultivasi Kerana sahin Mendengar hal yang seperti itu Dan tentunya Sandar betul dengan efek yang sangat luar biasa itu Tentu harganya juga pasti akan sangat-sangat mahal Membuat feng hao dia pun menyesal Dan meminta maaf atas tindakan ceroboh Dan juga Tidak sadar diri itu Kerana dia telah menghabisi harta surgawi milik orang lain Tapi disini feng hao dia juga merasa Jika saja Benda itu diberikan kepada keluarga besar feng Maka Pasti dalam satu kejap aja Keluarga feng akan tunggu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa Hah Pikir dari feng hao Tapi disini feng hao dia masih aja gak tahu diri cuy Karena dia tahu Efek yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya Dan itu membuatnya Kembali meminta lebih Dan itu membuatnya Direktur Wan Kalau anda tidak keberatan Bolehkah aku minta beberapa gelas lagi Ujab dari feng hao Hey Mendinger hal itu jelas Membuat pak tua ini dia shock Apa? Kau mau mintanya lagi? Tapi disini Ya Anehnya Pak tua itu dia kembali memberikannya kepada feng hao Bahkan dia memberikan 7 gelas lagi kepada feng hao Dan ya Pak tua ini mau tidak mau Dia memberikannya kepada feng hao Karena dia tahu Feng hao adalah Salah satu murid Dan juga orang yang sangat-sangat penting bagi umat manusia Hah Meskipun Nektar ini sangat mahal dan juga berharga Tapi Wah Itu tidak dapat dibandingkan dengan masa depan umat manusia Hah Maka dari itulah Pak tua ini dia akan tetap memberikannya kepada feng hao Dan untuk feng hao Sebagai bocah yang memang gak tahu diri Tentunya mendapatkan beberapa gelas lagi Hah Dia sungguh sangat senang dan mengucapkan terima kasih Bahkan saat ini feng hao dia kembali Ingin meminta hal lainnya lagi Dan itu membuat patuh ini dia berujur Nah aku tahu apa yang kau inginkan Kau pasti ingin memasang beberapa misi Untuk dapat mengumpulkan bahan-bahan untuk dapat membuat sebuah antidot itu Iya kan Ucap patuh ini Ya hal itu pun dibenerikan oleh feng hao Ya aku mengerti nak Lagipula kau adalah orang yang sangat berbakat bagi umat manusia Dan kau adalah satu-satunya harapan Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak membantu dirimu Bahkan untuk hal yang seperti itu Ucap dari pak tua ini Tapi Disini pak tua ini dia mengatakan untuk dapat menghilangkan rakon Yang sangat berbahaya dan juga rakon tingkat tinggi seperti itu Tentu saja bahan-bahan aja tidak mungkin cukup Karena pasti memiliki sebuah metode juga Untuk dapat membuat antidotnya Dan hal itu pun dibenarkan oleh feng hao Ya itu benar Aku akan melakukannya dan sisanya serahkan kepada diriku Ucap dari feng hao Karena disini feng hao tahu kalau dirinya dapat memiliki metodenya Karena sejatinya feng hao dia memiliki farmakop tingkat ilahi Tapi dia tidak mungkin mengatakan hal itu kepada pak tua ini Wow melihat feng hao yang sepertinya tidak mau mengungkapkan Kalau dirinya memiliki farmakop tingkat ilahi Membuat master kecil dia berujar henak Tenang saja Wang Hongming ini Dia adalah direktur utama dari istana Hmm bukan istana Dari Akademi Xing Tian Dan kau tidak perlu lagu dengan orang ini Dia dapat dipercaya Ucap dari master kecil yang membuat feng hao pada akhirnya Dia mengungkapkan kepada pak tua itu Untuk tidak perlu khawatir karena feng hao Dia memiliki metode untuk dapat membuat antidote itu Dan apa yang di ucapkan oleh feng hao membuat pak tua ini Dia pun shock Dia pun tahu kemana arah pebicaraan feng hao Dan itu membuatnya berujar Nah jangan-jangan kau memiliki benda itu Ya hal itu pun dibenerikan oleh feng hao Ya maksudnya adalah farmakop ilahi itu Ya hal itu pun dibenerikan oleh feng hao Tapi disini feng hao dia meminta kepada pak tua itu Untuk tidak membocorkan rahasianya itu Ya aku mengerti Ucap dari pak tua ini Disini pak tua ini dia juga mengatakan Nah jika tidak ada masalah Maka semua bahan-bahan yang memang kau butuhkan itu Akan dapat ditemukan sekitar 1 hingga 2 hari Dan kau ya menunggulah sebentar Ucap dari pak tua itu Tapi disini feng hao dia juga mengatakan Kalau dirinya masih membutuhkan beberapa herbal tingkat tinggi Yaitu beberapa herbal tingkat raja Hey menengah itu membuat pak tua ini dia kembali terkejut Nah herbal tingkat raja Apakah maksudmu tungku farmakopmu belum menghasilkan bentuk pil Ya hal itu pun dibenerikan oleh feng hao Ha betul pak Aku walaupun aku tingkat surgawi dan aku juga memiliki farmakop ilahi Tapi ya kau tau lah Ketika aku tiba di dataran Hong Meng Aku terlalu sibuk dengan hal-hal lain Jadi aku belum mematangkan kultivasi alchemisku Ucap dari feng hao dan aku masih membutuhkan beberapa herbal tingkat raja Tambahnya yang membuat pak tua ini dia berujur Hah nah Sepertinya situasimu cukup sepelit Dan aku tebak Sepertinya kau belum pernah pergi ke tempat itu Ucap pak tua ini yang membuat feng hao dia bingung Apa? Tempat? Tempat? Tempat apa yang kau bicarakan pak? Tanya dari feng hao Namun sebelum pak tua ini dia menjelaskan tempat apa yang dimaksud oleh pak tua ini Pak tua ini dia mengatakan apakah feng hao dia pernah mendapatkan herbal yang disebut sebagai shenong Immortal shenong Ya tentu saja tidak sambut dari feng hao Aku belum pernah mendapatkan herbal itu Karena yang aku dengar herbal itu dia hanya tumbuh di tanah immortal Ucap dari feng hao Tapi disini feng hao pun tiba-tiba aja ternotis Tunggu dulu direkturuan Apakah maksud anda? Anda memiliki herbal shenong itu? Tanya dari feng hao yang terkejut Ya itu benar Sambut dari pak tua ini Tapi sebelum dia memberikan herbal itu Disini pak tua ini dia juga mengatakan dan juga bertanya kepada feng hao Apakah feng hao tahu siapa orang terkuat dan juga makhluk terkuat yang ada di seluruh alam semesta ini Dari sepanjang zaman lah Ya begitu lah Ya disini feng hao dia mengatakan Kalau kekuatan ataupun orang terkuat yang ada di alam semesta ini Pasti bukanlah itu adalah seorang dewa Yang disebut sebagai supreme god Tidak Ucap patua ini Dia mengatakan Kalau orang yang disebut sebagai supreme god itu dia memang sangat kuat Tapi dia bukanlah seseorang yang berada di puncak Bukan dia yang paling kuat karena sejatinya masih ada yang lebih-lebih kuat lagi Yang disebut sebagai Ya true god alias ancient god Apa? Mendengar hal itu membuat feng hao dia Ancient god Dewa kuno Maksud anda apakah mereka benar-benar ada di dunia ini? Tanya dari feng hao Ya itu benar nak Mereka ada Sebagai contohnya Dan bukti kalau mereka itu ada Adalah langit dan juga bumi Karena sejatinya mereka lah yang menciptakan dunia ini Ucap patua itu Dimana patua ini dia juga menjelaskan Kalau sejatinya para true god itu mereka tercipta dari Yang disebut sebagai primordial spirit Dan salah satu dari mereka bernama Hongjun Yang merupakan dewa kuno Yang terbentuk dari ki Ataupun true ki Yang ada di alam semesta ini Dan yang lainnya juga ada yang disebut sebagai kun Yang merupakan dewa kuno juga Yang tercipta dari ki spiritual Serta yang terakhir adalah Nuwa Yang disebut sebagai dewi Dewi kuno yang terbentuk dari dalam kekuatan deep voice Yang ada di seluruh alam semesta Karena sejatinya Tiga dewa utama Ataupun true god Mereka benar-benar ada Dan mereka adalah puncak kekuatan sejati itu Dan seselah cerita kita disini dulu Dan karena ini memang udah mentok sama raunya cuy Feng Hao mulai minggu depan Ya mulai minggu depan lagi Mulai besok akan update-nya Seminggu sekali nyesuaikan dengan partnya cuy Mungkin sekitar 3 atau 4 part Baru bisa bikin satu video Dan gue juga gak tau Satu minggu itu berapa kali dia update ya Kalau makin banyak dia update Mungkin bisa seminggu dua kali Tapi kalau misalnya lama update-nya ya Mungkin ya sekitar dua minggu sekali Ataupun satu minggu sekali Oke Dan sampai jumpa di part selanjutnya Gak terasa fact yang udah mentok aja cuy Dan sekarang kita mau bahas Apa lagi ini cuy Untuk disini Gue berencana upload itu sih Apa namanya Apa ya Gue lupa Aduh Aduh Apa nih Against God Apa Ya gitu lah Besok aja Tunggu aja besok dah Uploadnya Oke Dan sampai jumpa di part selanjutnya Bye Thank you Waduh gue lupa Mau ngomong apa Ya semoga kita menang Timas ya Lawan Australia Karena Gue harap menang nanti sore Karena ini uploadnya kalau gak salah Di hari Selasa tanggal 10 Dan sampai jumpa di part selanjutnya Bye Thank you Sampai jumpa di part selanjutnya 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 Sampai jumpa di part selanjutnya